Jangan lupa subscribe channel ini Sebagai syahid Ruhnya yang harum Dijemput malaikat maut Lantas disambut Para malaikat lainnya Mengarah Mengarah Allah Mengarah 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 Allah Sementara jasadnya Yang wangi di peluk Mesra Bumi Ini Langit berlinang Menunduk muka Butir Butir Air Matanya Membah Membah Sahi Pungsara Membah Sahi Pungsara Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jemaah Majulah Ijabi TV yang mudah-mudahan senantiasa Dalam rahmat Allah dan kasih sayang Allah Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan bahasan mengenai perjalanan menuju Tauhid Aqal, Tauhid Sifat, dan Tauhid Zat Dimana mengikuti nasihat Allah Yarham Yang pertama harus kita lakukan adalah menggeser Akbarul Hamina dari dunia kepada akhirat atau kepada Allah Kemudian berfokus kepada berkhidmat dan mendahulukan kepentingan orang lain Kemudian kali ini kita akan kembali fokus mendalami lagi tentang sabar Jangan berhenti di tengah perjalanan Bersabar terhadap musibah Bersabar dalam ketaatan Dan bersabar dari tidak tergelincir Melakukan maksiat hingga Allah mengakhiri kejalanan kita Insya Allah dengan keberkahan Tanjang Nabi SAW dan keluarganya Dalam kebaikan Jadi seperti yang pada kajian lalu telah kita jelaskan Telah kita diskusikan bahwa sabar adalah jalan utama menuju walayah Saya akan ulangi membacakan riwayat yang dibacakan pada kajian sebelumnya Dari Imam Jafar Asyadik Salamullah Alaih Dari Biharul Anwar Jilid 64 halaman 231 Sekarang siapa yang mampu merasakan manisnya musibah Maka Allah akan jadikan musibah yang lebih nikmat dari segala nikmat yang sampai kepadanya Seandainya musibah tidak turun kepadanya Dia akan mengharapkannya Kemudian riwayat berikutnya Dari Imam Jafar Asyadik Salamullah Alaih Kalian belum layak menjadi mu'min Sebelum menganggap musibah sebagai kenikmatan Dan kesenangan sebagai bencana Karena musibah dunia Adalah kenikmatan di akhirat Dan kesenangan dunia Adalah bencana di akhirat Sumber dari Biharul Anwar Jilid 64 halaman 237 Saya ingin membacakan Beberapa riwayat lagi Berkenaan dengan hal ini Juga dari Imam Jafar Asyadik Salamullah Alaih Dari Rasa Ilusiyah Jilid 3 halaman 263 Jika Allah mencintai Mencintai seorang hamba Dia akan menenggelamkannya Kedalam kesulitan dan musibah Kemudian dari Biharul Anwar Jilid 64 halaman 200 Tuga dari Imam Jafar Asyadik Salamullah Alaih Beliau bersabda Sesungguhnya manusia yang paling keras Mendapat musibah Adalah para nabi Kemudian para sahabat mereka Kemudian orang-orang yang melaksanakan Perintah mereka Kesabaran Dalam menghadapi musibah Dan Karakter sabar ini Sungguh merupakan Salah satu Esensi Atau hal Yang sangat penting Yang ada dalam jalan Walaya Bahkan dalam Quran Surat Asha Jidah Ayat 24 Misalnya Ta'udzubillahimina syaitan rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa ja'alna minhum A'immatai yahduna bi'amrina Lama sobaru Wa kanu bi'ayatina Wa kanu bi'ayatina Yukinun Dan kami jadikan diantara mereka itu A'immah Atau imam-imam Yang memberi petunjuk Dengan perintah kami Di'amrina Selama mereka sabar Lama sobaru Jadi disini Sifat sabar itu Dikaitkan langsung Dengan Karakteristik Para imam Alamah Sayyid Muhammad Hussein Toba-toba Dalam menjelaskan Konsep imamah Ini Biasanya juga Menggunakan Ayat ini Bahwa Disini Beliau biasanya Menjelaskan Bahwa Imam ini Berbeda Dengan Orang-orang lain Yang memberikan petunjuk Karena Para imam ini Memberikan petunjuk Bi'amrina Langsung dengan Amr dari Allah Imam-imam ini Alayhi wa sallam Memberikan petunjuk Pada manusia Dengan cara yang Paling efektif Menggerakkan Jiwa mereka Menuju Cahaya Allahu Waliyu Lazina Amanu Yukhrijuhu Mina Zulumati Ilan Nur Allah itu Waliknya Orang-orang yang Beriman Yang mengeluarkan Mereka Dari kegelapan Kegelapan Menuju Jahain Para imam Alaihimu sallam Adalah Manifestasi Wujud Karakteristik Karakteristik Pertamanya Adalah Sabar Jadi disini Kaitan antara Kesabaran Dengan Walayah Ini Demikian Dasar Kita Kita mungkin Kita mungkin Masih ingat Surat Al-Baqarah Kayak 124 Mungkin Akan Coba Saya Bacakan Saya Akan Bacakan Artinya Saja Untuk Lebih mudah Dan Lebih Singkat Waktunya Bismillahirrahmanirrahim Dan Ketika Ibrahim Diuji Tuhannya Dengan Beberapa Kalimat Lalu Ia Melaksanakannya Dengan Sempurna Dia Berfirman Sesungguhnya Aku Menjadikan Engkau Sebagai Imam Bagi Seluruh Manusia Dia Berkata Dan Dari Anak Cucuku Allah Berfirman Atau Dia Berfirman Janjiku Tidak Berlaku Bagi Orang Orang Jadi Disini Sebelum Nabiullah Ibrahim Alayhi Salam Diangkat Sebagai Imam Itu Allah Menguji Nabiullah Ibrahim Alayhi Salam Dengan Beberapa Kalimat Dan Nabiullah Ibrahim Alayhi Salam Ini Demikian Sabar Dan Melaksanakan Ujian Ujian Ini Dengan Sempurna Dan Setelahnya Allah Mengangkat Nabiullah Ibrahim Alayhi Salam Sebagai Imam Bagi Seluruh Manusia Para Pemirsa Majulah IJB TV Yang mudah-mudahan Senantiasa Dimuliakan Allah Kita Kembali Kepada Powerpoint Kita Jadi Bagaimana Keutamaan Sabar Itu Tadi Sudah Kita Bahas Betapa Pentingnya Kesabaran Di antaranya Alayhi Salam Berkata Sesungguhnya Kalian Tidak Akan Mampu Meraih Apa Yang Kalian Sukai Kecuali Dengan Kesabaran Kalian Terhadap Apa Yang Tidak Kalian Sukai Kecuali Dengan Kesabaran Kalian Ala Atas Ma Apa Apa Takrohun Yang Tidak Kalian Sukai Jadi Disini Kalau Kita Ingin Mencapai Apapun Yang Kita Inginkan Itu Harus Ada Sebuah Kemampuan Untuk Bersabar Terhadap Apa-apa Yang Tidak Kita Sukai Ya Berikutnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Lama Su'ilah Mal Iman Tetkala Ditanya Apa Iman Itu Ya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Bersabda As Sober Iman Itu Sabar Jadi Iman Itu Identik Dengan Sabar Artinya Tidak Ada Keimanan Tanpa Sabar Jadi Tanpa Adanya Sabar Hakikat Keimanan Itu Tidak Ada Dengan Katalan Orang Yang Tidak Sabar Itu Tidak Beriman Atau Berpotensi Untuk Kehilangan Keimanannya Sebaliknya Orang Yang Sabar Akan Berkemampuan Mencapai Puncak Keimanan Dan Keimanan Yang Sempurna Inilah Yang disebut Dengan Walayah Atau Kewalian Nah Kemudian Dari Imam Ali Alaihissalam Imam Ali Alaihissalam Berkata Dengan Kesabaran Segala Urusan Yang Mulia Akan Dapat Diraih Kemudian Juga Dari Imam Ali Alaihissalam Anhu Alaihissalam Man Sobaru Allah Barang Siapa Bersabar Kepada Allah Wa Solailai Dia Akan Mampu Sampai Kepadanya Jadi Ini Menunjukkan Bahwa Perjalanan Menuju Allah Perjalanan Walayah Perjalanan Makom Menuju Makom Tauhid Al-Af'al Tauhid As-Sifat Tauhid Azad Itu Memerlukan Kesabaran Agar Sampai Kepada Makom Makom Tauhid Tersebut Kemudian Dari Al-Imam As-Saudik Alaihissalam As-Saudik Raksul Iman Jadi Kesabaran Itu Adalah Puncak Iman Atau Kalau Diterjemahkan Secara Lebih Harfiah Kesabaran Itu Adalah Kepalanya Iman Jadi Kalau Iman Itu Adalah Seorang Seorang Manusia Dan Tidak Ada Kesabaran Artinya Itu adalah Manusia Yang Tidak Mempunyai Kepala Yang Tidak Jadi Intisari Sentral Otak Intelek Spirit Dari Iman Itu Adalah Sabar Sebaga Sebagai Karakteristik Terpenting Dari Imamah Sebagai Tahaya Bagi Seluruh Kaum Muminin Itu Adalah Salah Satu Karakter Terpenting Imamah Adalah Kesabaran Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wassalam Innan Nasra Ma'as Sober Sesungguhnya Kemenangan Itu Bersama Atau Beserta Kesabaran Ya Itu Sallallahu Al-Fat Sesungguhnya Telah Datang Nasrullah Dan Kemenangan Setelah Datang Pertolongan Allah Dan Kemenangan Nah Nasr Itu Beserta Kesabaran Ya Kalau Disini Nasr Itu Diterjemahkan Pertolongan Jadi Sesungguhnya Pertolongan Dari Allah Itu Beserta Kesabaran Tapi Kalau Diartikan Sebagai Kemenangan Sesungguhnya Kemenangan Itu Beserta Kesabaran Wal-Farojah Dan Kelapangan Ya Ma'alkar Bersama Dengan Kesusahan Jadi Jangan Khawatir Kalau ada Kesusahan Bersamanya Itu Ada Kelapangan Ya Tidak Hanya Setelahnya Tapi Bersamaan Jadi Itu Seperti Dua Belah Dua Keping Mata Uang Satu Keping Namanya Kesusahan Satu Keping Namanya Kemudahan Hanya Kadang-kadang Sudut Pandang Kita Tidak Mampu Melihat Sudut Kemudahannya Wa Inna Ma'al Usri Yusro Ya Dan Sesungguhnya Beserta Kesulitan Itu Ada Kemudahan Kemudian Bagaimana Pahala Orang-orang Yang Sabar Al-Imam As-Saudiq Alaihissalam Itu Rewet Yang Di bawah Yang Ini Al-Imam As-Saudiq Alaihissalam Manib Dulya Mingsi Atina Barang Siapa Diantara Siah Kami Yang Mendapatkan Cobaan Pasobaro Alaihi Lalu Ia Bersabar Atas Cobaan Itu Kan Kan Lahu Ajaru Al Fisyahidin Maka Dia Beroleh Pahala Seribu Orang Yang Mati Syahid Nabi Nabi Wali Selamat Walaikissalam Ya Allah Ya Allah Jadikanlah Atau Berikanlah Pada kami Kesabaran Orang-orang Yang Bersyukur Kepadamu Ya Allah Karuniakan Kepada kami Kesabaran Orang-orang Yang Bersyukur Karena Sungguh Pahalanya Ini Luar biasa Kalau Kita Bersabar Kenapa Dalam Doa Ajab Itu Kesabaran Itu Sabarnya Orang-orang Yang Bersyukur Sabarnya Orang Yang Bersyukur Sabar Tanpa Keluhan Karena Bersyukur Ketika Diuji Alhamdulillah Begitu Seperti Syed Qasim Bindasan Ketika Ditanya Namusin Alayh Salam Malam Asyur Bagaimana Menurutmu Kematian Kata Syed Qasim Alayh Salam Untuk Membelamu Hay Paman Lebih Manis Dari Madu Lebih Manis Dari Madu Itu Kalimat Syed Qasim Alayh Salam Menyebrang Ruang Dan Waktu Memberikan Sebuah Contoh Kesabaran Orang-orang Yang Bersyukur Tidak Hanya Bersabar Tapi Malah Bersyukur Dengan Kesehidan Itu Sehingga Tidak Terbayangkan Beliau Betul-betul Syahid Di Karbala Dapatkan Derajat Yang Tertinggi Sedikit Mungkin Kita Yang Berkesempatan Untuk Syahid Berperang Bersama Para Kekasih Allah Alayhim Salam Berperang Di Karbala Tapi Kalau Kita Bersabar Terhadap Sebuah Cobaan Dan Mudah-mudahan Allah Memasukkan Kita Kedalam Setidaknya Orang Yang Berusaha Untuk Menjadi Pecinta Rasulullah Sallallahu Alayhi Salam Dan Keluarganya Maka Ada Harapan Untuk Beroleh Pahala Seribu Orang Yang Mati Jahit Jangan Seribu Orang Satu Cukup Atau Percikannya Cukup Al-Nabi Wali Salam Nah Ini Diperjelas Lagi Dari Imam Aswatiq Al-Islam Juga Anhu Al-Islam Gitu ya Dari Imam Aswatiq Al-Islam Juga Beliau Bersabda Siapa Saja Yang Mengadu Dalam Kurung Kesakitan Tutup Tutup Kurung Lalu Ia Bersabar Dan Mengharapkan Pahala Dari Allah Niscaya Dicatatkan Baginya Pahala Seribu Orang Yang Mati Syahid Subhanallah Alhamdulillah Wala Wala Al-Ila Wallahu Akbar Wala Khaula Wala Kwata Ila Billah Al-Ali Al-Azim Allah Mas Sayyidina Muhammad Wala Al-Ali Sayyidina Nah Kemudian Apa Sabar Itu Sebelum Kita Melangkah Lebih Jauh Kita Kembali Kepada Ayat Yang Sangat Sering Kita Baca Ya Dari Surat Al-Baqarah Ayat 155 Sampai 157 Bismillahirrahmanirrahim Ya Walana Bluwanakum Bishai Imin Al-Khuf A'udhu Billahi Minas Syaitan Irrajim Bismillahirrahmanirrahim Kita Sekalian Kira Sambil Mengambil Berkanya Walau Walana Beluwanakum Bishai'im Minal Kha'ufi Wal Yui Wana Kha'usim Minal Amwali Wal Afus Wathamarot Wabas Siris Sobirin Dan kami Pasti Akan Menguji Kamu Dengan Sedikit Ketakutan Kelaparan Kekurangan Harta Jiwa Dan Buah-buahan Wabas Siris Sobirin Dan Sampaikanlah Kabar Gembira Kepada Orang-orang Yang Sabar Ini Gus Miftah Guru kita Semua Sering Menekankan Bahwa Wabas Siris Sobirin Ini Zomirnya Perintahnya Adalah Pada Kanjeng Nabi Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasalam Menurut Al-Quran Seperti itu Nah Kemudian Yang Yang penting Disini Yang Kita Bahas Bagaimana Al-Quran Al-Qarim Atau Surat Al-Baqarah Ayat 155 Dan 156 Ini Mendefinisikan Siapa Itu Orang-orang Yang Sabar Atau Memberi Penjelasan Siapa Itu Orang-orang Yang Sabar Ayat Berikutnya Orang-orang Yang Sabar Itu Adalah Orang-orang Yang Apabila Ditimpa Musibah Mereka Berkata Innalillahi Wa Inna Ilaihi Roji Sesungguhnya Kami Milih Allah Dan Kepadanya Lah Kami Kembali Ayat Ini Sudah Sangat Kita Kenali Bahkan Sering 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 Kita Amalkan Kalau Kita Ada Keluarga Yang Meninggal Anda Tolan Meninggal Kita Ucapkan Innalillahi Wa Inna Ilaihi Roji Namun Dalam Ayat Quran Ini Tidak Disebutkan Bahwa Itu Hanya Untuk Orang Meninggal Dunia Satu Dan Yang Kedua Tentu Al-Quran Tidak Mengajarkan Bahwa Ucapan Ini Hanya Ucapan Lisan Atau Ucapan Tulisan Apalagi Sekarang Lisan Innalillahi Wa Inna Ilaihi Roji Itu Lumayan Ada Di Lisan Kalau Tulisan Ini Lebih Cepat Lagi Ada Yang Ngetik Ada Yang Copy Paste Tentu Itu Juga Sebuah Amal Yang Luar Biasa Pahalani Suatu Kebiasaan Sebuah Amal Sebuah Habit Yang Sangat Indah Di Kaum Muminin Dan Muslimin Muminat Kaum Muminin Muminat Muslimin Muslimin Namun Tentu Kita Tahu Bahwa Secara Akliah Ini Menjadi Kurang Bermanfaat Dan Kurang Bermakna Dan Kurang Berdampak Secara Spiritual Kalau Ucapan Ini Berhenti Di Tulisan Atau Listen Saja Seharusnya Ucapan Ini Didiktikan Ke Lembar Hati Dituliskan Dan Tidak Hanya Pada Saat Mengalami Musibah Kematian Anggota Keluarga Tapi Musibah Yang Kita Alami Sehari Hari Yang Katanya Dijanjikan Allah Untuk Orang Orang Yang Ia Cintai Ya Karena Al-Quran Mengatakan Ia Yang Menciptakan Kematian Dan Kehidupan Untuk Menguji Kalian Ayukum Asanu Amala Mana Yang Lebih Baik Amalnya Di Antara Kalian Jadi Hakikat Ujian Itu Adalah Ujian Hakikat Hidup Itu Adalah Ujian Bahkan Para Waliullah Itu Mengalami Musibah Demi Musibah Ya Maka Sedikit Sekali Orang Yang Mau Menempuh Jalan Walaya Sedikit Sekali Orang Yang Mau Menempuh Agama Yang Sebenarnya Karena Agama Yang Sebenarnya Tidak Dikelilingi Dengan Istana Dan Kegemilangan Dan Kegemerlapan Dunia Dan Kenikmatan Seperti Seperti yang Dijanjikan Ini Tadkala Datang Seorang Laki-laki Seraya Berkata Kepadanya Demi Allah Sesungguhnya Aku Mencintai Kalian Alhamdulillah Imam Imam Bagir Berkata Kalau Begitu Jadikan Bencana Sebagai Baju Ya Siapa Yang Sanggup Menjadikan Bencana Sebagai Baju Kita Tidak Akan Sanggup Kecuali Dengan Pertolongan Allah Kecuali Dengan Keberkatan Kanjeng Nabi Dan Keluarga Itulah Perlunya Petunjuk Imam Mahdi Alaihissalam Walaupun Kita Tidak Melihat Beliau Tapi Beliau Bak Matahari Di balik Awan Memancarkan Anugerah Allah Mengantarkan Kita Dari Kegelapan Alam Material Ke Alam Cahaya Dengan Cahaya Anugerah Allah Petunjuk Dari Imam Mahdi Alaihissalam Ini Mungkin Kita Bisa Beranjak Dari Kegelapan Alam Materi Sehingga Bisa Melihat Musibah Itu Dari Sisi Benekmatan Dari Sisi Yang Lain Tidak Dari Sisi Pikiran Pandangan Dan Keterbatasan Pengalaman Kita Maka Sebelum Kita Memahami Aspek Cahaya Dari Musibah Itu Kita Pastikan Dulu Bahwa Innalillahi Sesungguhnya Semua Itu Dari Yang Maha Pengasih Ya Gak Mungkin Yang Maha Pengasih Itu Mewujudkan Peristiwa Yang Kita Sebut Musibah Itu Kecuali Dengan Kesempurnaan Kasih Sayangnya Pasti Untuk Menyempurnakan Nekmatnya Dan Kita Belum Cukup Masih Harus Ditambah Dan Sesungguhnya Semua Hal Itu Bergerak Semua Peristiwa Ini Semua Eksistensi Ini Bergerak Kepadanya Kembali Kepadanya Kembali Kepada Kasih Sayang Allah Padahal Allah Sendiri Telah Menyebutkan Kataba Ala Nafsihi Rahmah Allah Itu Menuliskan Atas Dirinya Sifat Rahmat Nah Jadi Sesungguhnya Menurut Saya Kita Itu Sering Ikut Tahlila Majlis Tasia Itu Luar Biasa Sekiranya Kita Itu Menutup Kehidupan Kita Hanya Dengan Keyakinan Yang Sempurnya Atas Satu Kalimat Ini Insya Allah Dengan Keberkaan Kanjeng Nabi Dan Keluarganya Ini Merupakan Kalimat Yang Membawa Kita Kepada Keselamatan Hadirin Para Pemirsa Majulah Ijabi TV Yang mudah-mudahan Senantiasa Dimuliakan Allah Jadi Kesabaran Itu Ya Kembali Kepada Powerpoint Kita Adalah Intisari Tauhid Ya Kesabaran Pada saat Ada musibah Itu Intisari Tauhid Memandang Bahwa Sumber Innalillah Dan Akhir Wainna Ilaihi Semua Hal Termasuk Musibah Yang Kadang Terasa Amat Pahit Itu Adalah Dari Zat Yang Mahap Pengasih Dan Yang Paling Mengasihi Seluruh Makhluknya Dan Yang jauh Lebih Mengasihi Kita Semua Ketimbang Orang Tua Kita Kesabaran Itu Disari Tauhid Bahwa Seluruh Eksistensi Ini Bermula Dari Allah Dan Menuju Pada Allah Orang-orang Yang sabar Sobirun Itu Menetapkan Keyakinan Itu Pada Lembar-lembar Hatinya Dan Lembar Eksistensinya Tidak Berubah Keyakinannya Bahkan Pada saat Terjadi Musibah Yang Mungkin Secara Material Itu Sangat Pahit Dan Ini Sebetulnya Kesabaran Ini Sebetulnya Dalam arti Ini Merupakan Inti Sari Makhom Tauhid Baik Tauhid Al-Af'al Tauhid Asifat Maupun Tauhid Asad Oleh Karena Itu Innalillahi Wa'inna'ihi Wa'inna'ilaihi Roji'un Yang Terukir Dalam Hakikat Diri Kita Ini Merupakan Raksul Iman Merupakan Kepala Buat Keimanan Merupakan Puncak Dari Keimanan Merupakan Hakikat Keimanan Yang Tidak Lain Adalah Merupakan Hakikat Walaya Dengan Kesabaran Seperti Inilah Setelah Semua Yang Dialami Oleh Beliau Di Karbala Beliau Mengatakan Maru'a Itu Ila Jamilah Tidak Alah Aku Lihat Kecuali Keindahan Subhanallah Walhamdulillah Walailah Ilah Wallahu Akbar Walaka Walak Quata Ilah Inilah Derajat Kesabaran Orang-orang Yang bersyukur Ya Seperti dalam Doa Rajab Itu ya Karuniakanlah Bagi kami Kesabaran Orang-orang Yang bersyukur Yang Allah Seperti Sayyidah 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 Alayhissalam Dan Ayahnya Dan Ibunya Dan Kakeknya Dan Saudara-saudaranya Dan Alul Baik Alayhim Wasallallahu Allah Sayyidina Muhammadin Wa Alih Toh Kirim Walhamdulillah Hirufil Alamin Para jamaah Pemirsa Majulah Ijabi TV Yang mudah-mudahan Senatiasa Dimuliakan Allah Jadi Sebagai Kesimpulan Kajian Hari ini Bahwa Kesabaran Ini Merupakan Akhlak Dari Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alayhi Wasallam Dan Warganya Yang Amat Penting Untuk Kita Coba Pelajari Dan Kita Coba Amalkan Belahan-lahan Dalam Rangka Mengimplementasikan Makom Tauhid Al-Af'al Tauhid Asifat Maupun Tauhid Afzat Walaupun Kita Sudah Menggeser Akbaru Hamina Pelan-pelan Mengikuti Allah Yerham Dan Mencoba Berkhidmat Dan Mengutamakan Orang Lain Tapi Tanpa Kesabaran Di Ujung Perjalanan Walaya Ini Bisa Hancur Lebur Ya Seperti Yang Dikisahkan Allah Yerham Dalam Kitab Menjemput Kematian Beliau Menceritakan Kisah Beberapa Orang Yang Sangat Dekat Dengan Orang-orang Suci Alaih Musalam Yang Akhirnya Berhenti Di Tengah Perjalan Berbelok Di Tengah Perjalan Ya Seperti Halnya Yang kita Lihat Berapa Banyak Umat Muslimin Dan Berapa Banyak Yang Membelak Imam Hussein Alaih Salam Di Kalpala Berapa Banyak Pembela Imam Hussein Alaih Salam Di Karbala Dan Berapa Banyak Musuh Musuh Ya Mudah-mudahan Allah Mengaruniakan Pada Kita Sob Rosyakirin Kesabaran Orang-orang Yang Bersyukur Yang Ketika Ditimpa Musibah Mereka Berkata Innalillahi Wa Inna Ilahi Roji Dan Mudah-mudahan Allah Berkenan Mencurahkan Barokah Sehingga Membuat Lidah Kita Pelan-pelan Juga Dan Hati Kita Mampu Mengucapkan Maru'aydu Illa Jamin Wassalamuala Allah Sayyidina Muhammadin Wali Tohrin Dan Melalui Kesabaran Ini Mudah-mudahan Allah Menyampaikan Perjalanan Kita Pada Tauhid Al-Af'al Tauhid Asifat Dan Tauhid Azad Pihak Muhammadin Wa'alih Tauhid Para Hadirin Pemirsa Majulah Ijabi TV Yang mudah-mudahan Senantiasa Dimuliakan Allah Marilah Kita Sampaikan Pahala Dari Kajian Ini Pada Para Kasih Hati Tanjang Nabi Sallallahu Alayhi Wa'aliyah Sallam Dan Keluarganya Yang Suci Dan Leluhurnya Yang Suci Dan Para Nabi Para Sualihin Para Sijikin Para Syuhadah Kalau Muminin Dan Muminat Yang masih hidup Maupun Yang sudah Meninggalkan Kita Terutama Juga Pada Andai Tolan Kita Dan Kedua Orang Tua Kita Guru Guru Kita Terkhusus Di Bulan-bulan Ini Masih Merupakan Suasana Duka Satu Tahun Peringatan Meninggalnya Guru Yang Kita Cintai Allah Ya Rahman Beserta Bunda Eskartini Mudah-mudahan Allah Senantiasa Meluaskan Kubur Mereka Berdua Juga Mudah-mudahan Yang sakit Disembuhkan Allah Yang Memiliki Hacat Dikabulkan Allah Yang Tertimbang Musibah Dientaskan Allah Dari Musibah Mudah-mudahan Pandemi Ini Segera Dientaskan Oleh Allah Dan Allah Melindungi Kita Semua Kalau Muminin Muminat Muslimin Muslimat Di Indonesia Dan Di Dunia Wassalamuala Alla Sayyidina Muhammadin Wa Ali Tawirin Al-Fatihah Tasbikuh Salawat Abu Masul Mudah-mudahan Pula Allah Melindungi Perjalanan Dan Menjaga Kecintaan Kita Kepadanya Kepada Kanjeng Nabi Dan Keluarganya Hingga Akhir Dari Nafas Kita Allahumma Mukollibal Kulub Wal Absar Sabit Kolbi Ala Dinik Walat Tuzih Kolbi Ba'da Isha Daitani Wahab Limin Ladungka Rahmah Innaka Antal Wahab Rabbana Latusih Kulubana Ba'da Isha Daitana Wahab Lana Mil Ladungka Rahmah Innaka Antal Wahab Wahab Nabi Rahab Wahab Wahab Nabi Alham Lati Wa Ski Nimin Khawdi Masroban Rawiyan Sa'i Van Hanian La Asma'u Ba'dahu Abadan Inna ka ala kulli syai'in qadir Allahumma faqama aman tubi muhammadin walam arah Fa'arifni fil jinani wajhah Allahumma balih ruha muhammadin anni Takhiatan katiratan wasalamah birahmatika Ya arkhamarrahimin Subhanahu wa barakatuh Wa salamun alal mursalin Wa alhamdulillahi robbil alamin Wa ma tawfiqe illa billah Alaihi tawakaltu wa ilahi unib Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada yang jatuh tersungguh Sebagai syair Ruhnya yang harum dijemput malaikat maut Lantas disambut Lantas disambut para malaikat lainnya Lantas disambut para malaikat lainnya Mengharap Allah Mengharap Allah Sementara jasadnya Sementara jasadnya Yang wangit dipeluk mesra bumi ini Langit berlinang menunggu Sementara jasadnya Sementara jasadnya Sementara jasadnya Hidup